Intip wisata permandian Kalper di Kelurahan Langori, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Wisata Kalper ini terbilang cukup baru dan sedang hits belakangan ini di kalangan anak muda, khususnya pemuda Langori Kabupaten Kolaka tentunya. Wisata Kalper menyuguhkan pemandangan kali yang cukup luas dan juga jernih. Sangat cocok dikunjungi saat cuaca terik seperti saat ini, untuk berendam dan bermain air. Apalagi lokasinya yang dikelilingi pepohonan rindang atau di tenak hutan, memberikan suasa sejuk dan bisa membuat rileks. Namun saat sedang hujan, permandian Kalper ini akan sedikit keruh. Wisata Kalper ini berada di lorong kantor Lurah Langori, Kelurahan Langori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Sultra. Dari ibu kota Kolaka sendiri, Anda memerlukan waktu sekiranya 1 jam 10 menit dengan menempuh jarak sekira 36 km untuk sampai ke Kelurahan Langori, Baula. Dari lorong masuk dekat kantor Lurah Langori, juga memerlukan waktu 20-30 menit untuk sampai di lokasi permandian Kalper. Butuh waktu cukup lama untuk sampai di lokasi permandian, sebab kondisi jalan yang berbatu membuat pengendara cukup kesulitan. Untuk dapat menikmati wisata permandian alam ini, pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya masuk alias gratis. Nama Kalper sendiri merupakan sebutan dari masyarakat sekitar, yakni singkatan dari Kali Pertama atau Kali Permandian. Salah seorang warga, Rika mengatakan awal mula wisata tersebut disebut Kali Pertama yang kemudian disingkat menjadi Kalper karena masih ada Kali Selanjutnya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!